Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bapak ibu kita akan membuat lembar penilaian kita buka google chrome kemudian ketik docfly kemudian di enter atau boleh di klik nah ini pilih yang free pdf editor docfly.com kita klik kemudian silahkan kita upload di klik to upload your file kemudian cari dimana file pdf yang akan kita buat sebuah aplikasinya kemudian kita pilih dan kita tunggu kemudian tampilannya akan seperti ini nah ini silahkan langsung pilih aplikasi yang sudah atau pilih pdf yang sudah kita upload tadi klik saja kemudian tunggu prosesnya sampai terbuka oke tampilan seperti ini kemudian kita pilih form creator nah ini bisa ada beberapa menu yang bisa kita gunakan saya ingin ini misalkan anak-anak menulis sendiri namanya maka pakai text fill klik bisa kita panjangkan seperti ini background nya bisa kita pilih warnanya sesuai dengan keinginan kita itu misalkan ya kemudian untuk kelas saya gak ingin siswa membuat saya ingin langsung siswa memilih pakai drop down fill kalau bapak ibu mau check box juga bisa silahkan berkreasi kemudian disini tulis kelasnya kalau saya ngajar 10 TSM 1 saya buat 10 TSM 1 kemudian 10 TSM 2 kenapa ada kelas 11 dan kelas 12 karena masih satu fase jadi mungkin belum selesai belum tuntas di kelas 11 maka dituntaskan di kelas 12 ini seperti ini ini kita samakan aja background nya oke tampilannya akan seperti ini kemudian di bagian bawah ini saya ingin buat capaian awalnya itu 1 sampai 4 jadi saya pakai drop down saja jadi siswanya tinggal klik dan milih saja kita buat 1 2 3 add 4 add gitu ya ini warnanya mau saya poloskan saja oke karena saya mendapatkan masukan untuk warnanya jangan terlalu banyak gitu ya ini bisa kita taruh kita setting ini kan di pinggir kiri ya angkanya kita setting di tengah gitu ya kemudian untuk yang bawah oke seperti ini kita lebih seperti ini nanti siswa milih oke kita set dulu kemudian untuk tanggal saya ingin nih pakai date fill jadi tinggal di klik saja nanti siswa tinggal mengeklik dan bisa memilih tanggalnya untuk di umur pengaturannya ini kan mon ya bulan kemudian tanggal saya ingin ubah supaya siswa tidak bingung jadi tanggal dulu mon baru tahun tahun hanya 2 angka gitu ya oke sudah seperti ini oke disini untuk kebawahnya tinggal copy saja klik ini saya heran juga kenapa tidak tampil harusnya tampil ya ini ada sebelah sini garis disini ada hapus ya kemudian disini ada copy di tengah kita klik copy saya kemudian dia oke jadi langsung ada seperti ini ya jadi kita tinggal dirapikan lagi ini kenapa tidak tampil saya kurang tahu ini kalau mau pincel ini maka dia menghapus gitu ya jadi disini ada 2 tampilan di tampilan tengah itu meng-copy kemudian oke jadi kalau kita mau sama kita tidak perlu membuat baru lagi gitu ya kita copy lagi oke kita rapikan tunggu tanda plus seperti ini baru kita taruh di tempat yang rapi copy lagi oke begitu seterusnya copy oke kalau dead tidak bisa di copy ya ini kita klik lagi klik lagi ini pengaturannya sudah otomatis sama ya seperti pengaturan awal ini kita copy lagi oke kita drag kesini copy oke sampai selesai kurang lebih seperti itu bapak ibu cara membuatnya saya skip videonya sampai selesai dulu ini ya oke pengaturan pengaturan saya sudah selesai tampilannya kurang lebih seperti ini kalau sudah bapak ibu jangan lupa ini di save oke kemudian kita klik tiga panah ini atau klik export gitu ya kemudian klik download jadi bapak ibu untuk satu kali pengeditan file ini kita bisa mendownload tiga kali bapak ibu untuk yang gratisnya kalau sudah lebih dari tiga kali kita berbayar tapi kita masih bisa kalau mau ngedit lagi tapi kita harus ulang dari awal upload file pdf kemudian kita edit ulang jadi pastikan semuanya sudah aman dan benar ya bapak ibu saya pastikan sekali lagi saya rasa sudah oke semua oh maaf ini topik pembelajarannya belum baru ingat ya oke bapak ibu ini sudah selesai untuk topik saya pilih ini jangan lupa saya taruh di kiri supaya terlihat dan selesai jadi anak-anak tinggal drop down bapak ibu seperti ini tidak perlu terlalu panjang oke ini yang paling panjang ya jadi bisa kita rapatkan oke setelah itu saya akan drop down juga untuk di tujuan pembelajarannya tapi ini panjang kan saya fullkan oke ini sudah selesai bapak ibu kita bisa coba ini paling panjang ini ya jadi masih sangat aman udah aman oke sudah cukup jangan lupa disimpan lagi ini sudah masuda kelas sudah topik pembelajaran tujuan pembelajaran sudah semua capaian sudah dan untuk tanggal sudah oke kemudian kita export download jangan lupa kita hanya punya kesempatan tiga kali kita download download tunggu proses sudah kita buka ini kita buka bapak ibu oke ini hasilnya anak-anak tinggal drop down ini anak-anak mengetik nama ini anak drop down memilih kelasnya kemudian ini anak-anak tinggal mengisi memilih satu dua atau tiga capaiannya saat itu kemudian ini mengisi tanggalnya gitu tanggal hari apa capaiannya itu oke itu bapak ibu terima kasih sudah menonton selamat menikmati